selamat berjumpa lagi di channel petrus mediaku masih di ilmu pengetahuan alam hari ini saya akan memberikan sebuah video tentang cara menghitung kalor kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah kalor disini saya kelompokkan menjadi dua yang pertama adalah kalor mengubah wujud sat nah kalor untuk mengubah wujud sat disini saya kelompokkan lagi menjadi dua yang pertama adalah untuk melebur yaitu perubahan padat menjadi cair ini dihitung dengan persamaan Ki sama dengan M kali L atau masa kali kalor lebur kemudian yang kedua menguap menguap yaitu perubahan cair menjadi gas kalornya dihitung dihitung dengan persamaan Ki sama dengan M kali U atau Ki sama dengan masa kali kalor uap lalu kemudian kalor untuk mengubah suhu suatu benda kalau ini dihitung dengan persamaan Ki sama sama dengan M kali C kali delta T atau Ki sama dengan masa kali kalor jenis kali perubahan suhu disini delta T itu adalah perubahan suhu lalu keterangan-keterangan pada persamaan itu Ki itu adalah kalor yang diperlukan atau dilepaskan satuannya Joule M adalah masa benda satuannya kilogram C adalah kalor jenis benda satuannya adalah Joule per kilogram derajat Celcius sedangkan delta T adalah kenaikan suhu ini dicari dengan cara suhu akhir dikurangi suhu awal lalu kemudian L itu adalah kalor lebur dan U adalah kalor uap nah pada topik kali ini ya untuk menghitung besarnya kalor itu ada tiga persamaan yaitu Ki sama dengan M kali L yang kedua Ki sama dengan M kali U dan yang ketiga adalah Ki sama dengan M kali C kali delta T disini yang membedakan adalah persamaan yang ketiga itu ada delta T artinya bahwa persamaan ini ini digunakan ketika ada perubahan suhu Hai perhatikan grafik pemanasan 1 kg es berikut ini di sini pada grafik ini tampak bahwa 1 kg es itu dipanasi dari minus lima derajat Celcius lalu kemudian naik sampai 0 kemudian S nya melebur setelah itu dipanasi lagi suhunya akan naik sampai ke suhu 10 derajat Celcius nah disini ada P G R dan S saya tunjukkan bagian mana yang naik suhunya nah yang naik suhunya disini adalah P G yaitu naik dari minus lima sampai ke 0 derajat Celcius dan yang kedua adalah RS disini naik dari 0 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius sedangkan G R disini tidak ada kenaikan suhu karena pada G R ini terjadi perubahan wujud yaitu perubahan wujud dari padat menjadi cair atau melebur nah untuk P G dan RS karena suhunya naik maka kita gunakan rumus G sama dengan M kali C kali delta T nah untuk menghitung delta T atau suhu caranya yaitu suhu akhir dikurangi suhu awal G sama dengan M kali C kali delta T ini mengandung pengertian bahwa semakin besar kalor yang diberikan pada suatu zat itu semakin besar kenaikan suhunya yang kedua yang kedua semakin besar masa suatu zat semakin besar kalor yang diperlukan untuk memanaskan zat tersebut dan yang ketiga kalor yang diberikan pada suatu zat itu akan sebanding dengan kalor jenis zat tersebut contoh nomor satu perhatikan diagram berikut ini berapa energi kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg besi yang kalor jenisnya adalah 460 J per kg derajat Celcius dari suhu 15 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius diketahui masa 2 kg kemudian kalor jenisnya 460 delta T nya yaitu suhu akhir dikurangi suhu awal sama dengan 100 dikurangi 15 sama dengan 85 derajat Celcius lalu berapa kalor yang diperlukan kita hitung karena disini itu ada kenaikan suhu maka kita gunakan Ki sama dengan M kali C kali delta T kita masukkan angkanya 2 kg kali 460 J per kg derajat Celcius kali 85 derajat Celcius hasilnya adalah 78.200 J maka kalor yang diperlukan adalah 78.200 J contoh nomor 2 berapa kalor yang dilepaskan 2 kg besi jika suhunya turun dari 90 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius kalor jenis besi yaitu 450 J per kg derajat Celcius kita tentukan besaran-besaran yang diketahui masa 2 kg kemudian kalor jenisnya 450 delta T nya ingat ya suhu akhir dikurangi suhu awal berarti disini 60 derajat dikurangi 90 sama dengan negatif 30 derajat Celcius disini nilainya negatif karena terjadi penurunan suhu berapakah Ki nya? Ki sama dengan M kali C kali delta T kita masukkan angkanya 2 kg kali 450 J per kg derajat Celcius kali negatif 30 derajat Celcius hasilnya adalah negatif 27.000 J disini artinya melepaskan kalor jadi tanda negatif disini artinya adalah melepaskan kalor contoh nomor 3 perhatikan grafik pemanasan 1 kg es berikut ini jika kalor jenis es 2.100 J per kg derajat Celcius kalor lebur es 336.000 J per kg derajat Celcius dan kalor jenis air adalah 4.200 J per kg derajat Celcius maka kalor yang dibutuhkan dalam proses dari P, Ki, R adalah titik-titik kita perhatikan P, Ki itu naik suhunya sebesar 5 derajat sedangkan Ki, R tidak naik karena melepur maka persamaan yang kita gunakan adalah M kali C kali delta T ditambah M kali L kita masukkan angka-angkanya 1 kali 2100 dikali 5 ditambah 1 kali 336.000 hasilnya adalah 346.500 J disini yang perlu diingat bahwa P, Ki itu naik suhunya maka menggunakan rumus Ki sama dengan M kali C kali delta T sedangkan Ki, R itu peristiwanya adalah melepur maka persamaan yang digunakan adalah Ki sama dengan M kali L Contoh nomor 4 berapa kalor yang diperlukan untuk memanaskan 500 gram air dari 25 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius jika kalor jenis air adalah 4200 J per kilogram derajat Celcius nah disini yang perlu diperhatikan bahwa masa air disini satuannya gram maka kita ubah dulu menjadi kilogram dengan cara dibagi seribu maka masa airnya menjadi 0,5 kilogram nah untuk kalor jenis 4200 lalu kemudian kenaikan suhunya suhu akhir dikurangi suhu awal berarti 100 dikurangi 25 derajat sama dengan 75 derajat Celcius nah dengan menggunakan persamaan Ki sama dengan M kali C kali delta T kita masukkan angka-angkanya maka hasilnya sama dengan 157.500 J maka kalor yang diperlukan adalah 157.500 J contoh nomor 5 sebuah besi yang bermasa 2 kg dipanaskan dari 14 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius jika kalor yang diperlukan untuk memanaskan besi tersebut adalah 14.400 J berapakah kalor jenis besi tersebut nah disini yang ditanyakan adalah kalor jenis besi yaitu C kita tulis dulu besaran-besaran yang diketahui yaitu masa besi sama dengan 2 kg kenaikan suhunya 30 derajat Celcius dikurangi 14 derajat Celcius sama dengan 16 derajat Celcius energi kalor yang diperlukan yaitu 14.400 berapakah C nah kita gunakan persamaan dari Ki sama dengan M kali C kali delta T kita masukkan angka-angkanya maka menghasilkan 450 J per kg derajat Celcius maka kalor jenis besi tersebut adalah 450 J per kg derajat Celcius demikian pembelajaran hari ini bagaimana cara menghitung kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud sat ataupun menaikkan suhu suatu sat semoga ini bermanfaat sampai jumpa di pembelajaran yang lainnya terima kasih terima kasih terima kasih